Viral seorang anak pemulung yang berhasil menjadi anggota polisi Muhammad Ikram, 19, dilantik sebagai bintara yang dilantik oleh Kapolda Kepriirjen Andap Budi Revianto di SPN Tanjung Batu, Kepri pada Senin, 4 Maret 2019 Dulu, setelah pulang sekolah di SMKN 6 Batam, Ikram membantu sang ibu, Kamsimah, 54, untuk memulung Ayahnya sudah lama meninggal dan sang kakak, Imah, 31, tidak bisa bekerja sepenuhnya Saat pembukaan pendaftaran, Ikram bermodal Rp. 300.000 untuk melengkapi segala administrasi pemberkasan Hingga akhirnya Ikram resmi mengikuti pendidikan di SPN Kolda Kepriir di Tanjung Batu setelah lolos beberapa tahap Alhamdulillah, mimpi saya sudah jadi kenyataan Walaupun sebagai anak pemulung, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang polisi, ujarnya Kamsimah tak menyangka sang anak bisa menjadi polisi dan langsung memeluk Ikram setelah dilantik Saya juga kemarin-kemarin, dibilangin tetangga sama kawan-kawan, percuma aja Ikram ikut, harus siapin modal besar kalau mau jadi polisi Tapi ini saya buktikan, masuk polisi bukan pakai uang, tapi pakai niat, doa dan kerja keras Jangan percaya omongan orang, kami sudah buktikan, tegasnya Ikram juga bersujud di kaki Kamsimah untuk mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh sang ibu dan kakak Melalui akun Facebook-nya, Ikram mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung hingga menjadi polisi Dia juga berharap bisa bertanggung jawab sebagai seorang polisi Meski sebagai anak pemulung, tidak membuat M. Ikram patah arang untuk mewujudkan impiannya menjadi polisi M. Ikram membuktikan anak pemulung bisa jadi polisi dan sekaligus menyatakan masuk polisi tidak pakai uang M. Ikram termasuk bintara yang dilantik oleh Kapolda Kepriirijen Andap Budi Revianto di SPN Tanjung Batu, Kepri, Senin, 4 Maret 2019 Kisahnya, saat mengenyam pendidikan di bangku sekokah menengah pertama, SMP, M. Ikram mulai terbesit keinginan kelah ingin menjadi polisi Mimpi itu pun terus tertanam di hati Namun kadang ia tidak yakin apakah bisa mewujudkan mimpinya untuk jadi polisi M. Ikram sadar betul kondisi keluarganya yang bekerja menjadi pemulung Ini cerita M. Ikram, 19, yang tinggal di kawasan Unggur, Kecamatan Nongsa, Batam yang bercita-cita menjadi seorang polisi Saat pulang menuntut ilmu di SMKN 6 Batam, Ikram langsung bergegas membantu sang ibu bernama Kamsinah, 54, memulung Dengan memilah-milah sampah yang masih bernilai ekonomis Hal itu selalu ia kerjakan demi menghidupi kekeluarganya Terang saja, ayah yang menjadi tulang bungung keluarga sudah lama iada Terima kasih telah menonton!